Kepenjahat, jangan lo kira perkara gampang. Segala macam cara, polisi akan lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Contohnya, kayak di Medan. Polisi rela menyamar jadi emak-emak pakai daster untuk menangkap para pelaku begal. Ternyata, manjur, para pelaku begal dapat ditangkap oleh petugas. Ini nih, cara yang digunakan personil kepolisian dari Polsek Medan Timur dalam mengungkap kasus begal yang marak belakangan terjadi di kawasan Jalan Pancing, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas melakukan penyamaran di titik rawan kejahatan dengan menggunakan daster emak-emak lho. Hal tersebut dilakuin petugas untuk mengelabui para begal yang sering menyasar korban wanita. Karena salah seorang petugas kepolisian yang melakukan penyamaran berhasil menangkap komplotan begal. Kemudian melintas seseorang yang dia tahu bahwa nanti ke jalan sana itu sepi. Pukul 6.30 pagi-pagi dia tunggu ada melintas ibu-ibu ini maka diikuti. Setelah di tempat yang sepi baru dia lakukan dipepet, dipotong sehingga ibu ini terjatuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika tersangka dikenakan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman 5 tahun penjara.